Selamat datang kembali. Berikutnya adalah tank. Pertama, saya akan menjelaskan bagian mekanik dan kemudian instrumentasi. Sebagaimana yang Anda lihat, ini adalah fixed roof tank. N1 hingga N19 adalah nomor nozzle. Penedi menunjukkan lokasi sementara nozzle, dan juga menunjukkan ukuran nozzle. Main holes ditampilkan sebagai M1 hingga M5. Garis putus-putus di dalam tanki menunjukkan perpipaan internal. N1 adalah jalur masuk utama. M2 adalah main hole 24 inci. Saya akan menjelaskan kepada Anda N3 nanti. Mari kita geser ke N4. N4 adalah nozzle pusat pemadam kebakaran. Biarkan saya menyesuaikan display sehingga saya bisa menjelaskan kepada Anda. Di sini, Anda dapat melihat pusat itu. Dari truk pemadam kebakaran, memasuki tanki melalui pipa 8 inci. SP179 adalah koneksi selang. Setelah itu, Anda dapat melihat check valve dan ball valve sebelum nozzle tanki. Dalam kasus kebakaran, lain ini digunakan untuk mensupply busa yang akan digunakan untuk mengendalikan api. Tiarkan saya menyesuaikan display sehingga Anda dapat melihat nozzle N5 dan N6. Mereka hanya akan menggunakan ketika Anda ingin menguras tanki sepenuhnya. Anda dapat melihat bahwa saluran pembuangan atau drain terhubung COC melalui liquid seal. Ini adalah liquid seal. Fungsi liquid seal untuk mencegah masuknya udara di dalam tanki. Mari kita periksa nozzle lainnya. Ada vortex breaker dengan nozzle N7 yang terhubung ke jalur section-section pump dengan cara normal. tertutup gate valve. Ini karena main outlet section line adalah N2. N8 tidak terhubung pipa apapun. Jadi harus untuk saluran di masa mendatang. N15 hingga N19 adalah koneksi sampel 1 ini. Anda dapat melihat pengaturan untuk titik sampel di sini. Biarkan saya menyesuaikan display. Sekarang titik sampel ini terhubung dengan air peningin. Sehingga sampel dapat ditinginkan sebelum dikumpulkan dalam botol. Di bawah itu Anda bisa melihat pembuangan atau drain itu. Karena sebelum mengambil sampel Anda harus mengalirkan liquid yang disimpan di dalam pipa untuk mendapatkan sampel aktual dari tanki. Mari kembali ke tanki. Nomor nozzle N9 adalah cage hatch dengan cage pipe yang diperlihatkan sebagai garis putus-putus. Cage hatch digunakan untuk mengukur level dan suhu tanki secara manual. Jika Anda pergi ke atap tanki, sepertinya ini. Nozzle N10 adalah untuk breathe valve. Terlihat seperti ini di atap tanki. Breathe valve digunakan untuk melindungi tanki dari tekanan berlebih dan ruang hampa. Huruf PVV menunjukkan pressure vacuum valve. 2,5 pada gelembung sisi kiri menunjukkan tekanan set positif. Dan gelembung sisi kanan dengan min 2 menunjukkan tekanan set vakum. M4 adalah manhole, seperti yang dikatakan sebelumnya. N11 adalah level transmitter tipe radar. Itu meriksa level fluida di dalam tanki. Mengirimnya ke sistem pengukur tanki. Terlihat seperti ini di atap tanki. N12 digunakan untuk elemen suhu. Ini ditampilkan sebagai TE. Pengukuran ini menunjukkan beberapa termokopel yang dipasang pada ketinggian tanki yang berbeda. Ini akan pastikan Anda mendapatkan temperatur rata-rata tanki. Karena liquidnya berbeda temperatur pada level yang berbeda. Huruf RTD berarti resistent tip temperature detector. N13 adalah safety level transmitter. Anda dapat melihat bahwa itu terhubung dengan high-high alarm indicator ke control panel. Dan juga dengan fungsi keselamatan IPF. Itulah PLC logic ya. Yang akan memicu kontrol keselamatan jika tidak ada tindakan manual setelah alarm. Untuk melindungi tanki dari overfilling. LZT adalah level safety transmitter. Ini Anda dapat melihat nilai untuk LLL, HLL, dan HHLL. LLL berarti low level liquid. HLL berarti high liquid level. Dan HHLL berarti high-high liquid level. LLL melindungi pompa Anda dan saat level tanki mencapai ke LLL, itu memberikan alarm di control panel. Dan berdasarkan pada konfigurasi logika itu mungkin memicu untuk mematikan perintah ke pompa. HLL dan HHLL akan digunakan untuk melindungi tanki dari pengisian berlebih. Ketika tingkat liquid tercapai ke LLL, itu memberikan alarm. Dan ketika mencapai HHLL, itu akan memicu safety logic dan hentikan suplai cairan ke tanki. N14 adalah pressure transmitter yang terhubung ke sistem pengukuran tanki. Simbol tipe DIX ini menunjukkan bahwa itu adalah tipe diafragma pressure transmitter. Garis dengan tanda silang menunjukkan garis tipe pehidrolik. Di lapangan tampilannya seperti ini. Alat pengukur tekanan tipe diafragma dan pressure transmitter digunakan dengan high viscose fluid untuk mencegah choking cage. P101 yang tertulis di sebelah PT menunjukkan tipe koneksi detail. Koneksi detail ditunjukkan pada bagian terpisah gambar. Itu tidak lain adalah apa jenis pengaturan pipaan dan valve yang diperlukan untuk menghubungkan instrumen dengan peralatan atau pipa ditunjukkan dalam gambar detail. Di sini Anda bisa melihat apa yang saya coba jelaskan kepada Anda. Pada PNID, Anda dapat melihat jenis simbol sederhana ini. Tapi sebenarnya ini akan memiliki jenis pengaturan seperti yang ditunjukkan di sisi kanan. Saya telah melampirkan gambar detail ini dengan contoh lain di bagian power supply. Ini lahir dari sesi ini. Sesi berikutnya adalah kelanjutan dari PNID. Sampai jumpa. Terima kasih. Selamat datang kembali. Mari kita selesaikan instrumentasi TENGKEY. Seperti yang bisa Anda lihat di sini, bacaan itu dari Pressure Transmitter. Elemen suhu dan Level Transmitter. Memasuki sistem pengukur TENGKEY. Sistem pengukur TENGKEY tidak lain adalah akan menghitung volume liquid yang tersimpan di dalam TENGKEY berdasarkan Pressure, Temperature, Level, dan Specific Gravity. KEY menunjukkan kuantitas dalam Specific Gravity. Semua Pressure ini, Temperature, dan Level akan tersedia pada Display Control Panel. Dua Bubble menunjukkan level indikator atas dan temperatur indikator bawah, rendah maksud saya, dan alarm tinggi. Satu-satunya nozzle yang menyeimbangkan adalah N3. Nozzle N3 terhubung dengan Jet Mixture yang saya tunjukkan sebelumnya. Biarkan saya memperkecil sehingga Anda dapat melihat jalur masuk ke N3. Ini berasal dari penukar panas TENGKEY minyak bahan bakar. Beginilah tampilan bahan bakar minyak. Untuk menyimpan FO, Anda telah menjaga tetap panas. Jika tidak, maka akan menghambat line. FO yang dipanaskan akan masuk melalui nozzle N3 dan dicampur dengan FO yang tersimpan di dalam TENGKEY dengan bantuan Jet Mixture. Ini adalah manual gate valve. Di sini, di jalur resirkulasi, satu butterfly valve yang dioperasikan motor diberikan untuk mengontrol aliran resirkulasi. Jika Anda mengetahui MOV, Anda tahu itu dapat dioperasikan secara lokal atau dari kontrol panel. Anda dapat membaca label at valve yang berarti fungsi instrumen ini tersedia di valve itu sendiri. HS menunjukkan hand switch. Dengan switch ini, Anda dapat menempatkan MOV pada manual control atau remote control yang berarti pada kontrol panel. Anda bisa juga memulai atau menghentikan valve dari lapangan. HSO berarti terbuka dan HSC berarti close. Data link atau tautan data ini itu menunjukkan valve ini terhubung ke kontrol panel. Dari lapangan, Anda dapat mengukur, mengatur, dan melihat persentase pembukaan valve. Dan Anda juga dapat memeriksa apakah valve terbuka atau tertutup. MOV 4 yang tertulis di bawah valve menunjukkan jenis MOV dan huruf FL menunjukkan file log logic. Itu berarti valve akan tetap dalam posisi yang sama jika power file. MOV terlihat seperti ini di lapangan. Di sisi di charge tanki, Anda dapat melihat nozzle nomor 2. Dengan ukuran 16 inch yaitu jalur utama yang memasuk bahan bakar minyak dari tanki ke pabrik. Di sini Anda dapat melihat manual gate valve itu dengan PRV. Ini adalah pengaturan yang serupa yang telah Anda pelajari sebelumnya. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa itu adalah manual valve di dalam dinding tanggul. Dan MOV dipasang di luar dinding tanggul. Di sini reducer menunjukkan perubahan ukuran dari 16 inch menjadi 14 inch. Sebelum reducer, Anda bisa melihat bahwa ada 6 inch branch yang terhubung ke FO Recycle Pump. Jika Anda ingat, Recycle Line dengan Jet Mixture ini adalah garis yang sama yang digunakan untuk resirkulasi melalui penukar panas. MOV jenis butterfly diinstal pada kedua 6 inch branch dan 14 inch jalur suplai utama. Dengan instrumen bubble yang serupa yang telah Anda pelajari. dan tidak ada akan tidak saya ulangi hal yang sama. Ada drain point pada 16 inch discharge line juga dengan pengaturan saluran masuk yang sama. Oke, ini akhir dari sesi ini. Dalam sesi berikutnya, Anda akan baca PNAD kedua pada proses plan. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Terima kasih. Terima kasih.